Masih belum bisa terhenti Itu dia, teriakan-teriakan dari Sonic Tapi kita mau dengar dulu dia Game kedua 2-0 atau satu sama? 2-0 atau satu sama? Oke kalau begitu dia game yang kedua Game yang kedua Kita akan melihat dengan adanya Double marksman Yang dibawa oleh Onyx Dengan adanya potensi early aggression Dan banana Nampaknya udah harus mengeluarkan flicker Untuk poder dan first blood Tercipta di tangan dari Drian Dan mempanis keberadaan dari banana Ada sebuah set up untuk menggagalkan itu semuanya Mereka paham menggunakan Pak Kito Mereka paham bagaimana caranya meng-counter Pak Kito Tapi Kiboy sendirian flicker dan Kiboy Seperti yang akan lolos dari kejaran Yang akan dihasilkan oleh 2 orang Sekali ke Kiboy sedikit lagi Api tersisa Kiboy udah level 2 Dan darahnya nambah Masih punya motivation roar yang ditahan Bantengnya selamat Dan maka tadi dengan tumbangnya banana ini mahal banget ya Karena otomatis Shirena levelnya agak sedikit lebih besar Dibandingkan dengan banana Dan tadi emblem setnya juga Assassin yang dipakai bersama dengan thrill Bukan rapture dan season hunter Satu lewat dua Eh bentar dulu ini satu lawan dua Kenapa cewek yang ngedashnya ke depan Tapi barusan Wow Dead Sonata Hampir saja bisa membuar Pergerakan Tadi lebih tidak terkena Tapi sekarang udah diserang Yang akan langsung di alas penerbangan yirarki Berhasil langsung mendapatkan bola gara kairi Yup Dead Sonata yang masih bisa dihindari dengan satu buah flicker Informasi sudah disampaikan Kita tahu Dengan adanya Markman Dia cuma punya rondo aja Untuk bisa melakukan escaping Dengan mobilitas yang kencang juga Dari shield of spirit versik Itu langsung bisa ke panis Dan itu kompensasi yang mahal banget Dan ini dia Dan it is prediction 50-50 Untuk kedua belah tim Yup Berimbang ya Untuk di game yang kedua Oke Yes dan Boots Akan sangat sustain Di bottom lane tadi Dengan basic common emblem Yang masih tetap dibawakan oleh Uranus Dan ya seperti yang kalian dengarkan juga sekarang Lagu untuk Pulung tetap berkumandang ya Pulung anti Onik Seru 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 Gue selalu cinta sama Sonic nih sumpah Ntar satu-satu gue peluk-pelukin deh tuh Sekarang what what Oke Dari turtle dia berhasil Itu diamankan sementara untuk sekarang Hei Cukup cepat tempo permainan Dimana Bootsnya Langsung lagi maju ke pengen Tapi mana Berusaha untuk bisa mengantarkan damage Dan Boots masih selamat Dan kerasan Udah punya power sedikit damage Tapi Naomi ngecharge Langsung mencoba untuk memberikan Adanya inisiasi Tapi langsung diusir mundur Dengan presence dari Kiboy disana Iya Dan Kiboy juga bisa Knock up dengan storm dia tadi Jadi gak ada masalah Dan pasti di cancel Oleh Naomi sendiri Dan ya tempo permainan Yang lebih meningkat Dibandingkan dengan game yang pertama ya Karena invasional RRQ di early game patah Tapi mereka dapetin turtle Sementara sekarang Versik langsung ada di dalam tersebut Untuk Kairi masih suli itu bisa mendapatkan Ke arah purple buffnya Level 5 tertinggal Versik Mengeluarkan Satu agresivitas yang sangat-sangat baik Bahkan sekarang monster jungle nya Gak dikasih loh Dan Kairi juga tadi gak gak kontes ya Ke arah purple buffnya Direlakan aja Dan kita bisa melihat Naomi Yang benar-benar di zoning out Abis-abisan RRQ Mereka terlihat dengan adanya agresivitas Yang begitu luar biasa Dengan baksia Untuk Versik Lihat Kairi Kairi-kairi nya ketemu banana Yap-yap Tapi langsung ditampol Begitu saja Kairi Masih berusaha untuk bisa menggoceng Hancas-hancas sekarang Satu hitra akhir Kairi Ada pelikar Dan hilang Dan ini banana yang kita lihat Di match pertama kemarin Dengan agresivitas Dan bahkan masuk Ke area jungle dari Kairi Mereka tau lho RRQ Potensi Dengan adanya marksman Susah banget pasti untuk escape Gakkan selincah dari asasin Setiap kali ada orange buff yang sudah up Kairi harus ditemani kesana Yap dan Naomi kali ini terjebak Sendiri yang bisa kan Naomi kabur minuat buri Dikeluarkan dan Naomi Tidak diperbolehkan pulang Untuk bertemu dengan rekan-rekan Yang ada sekarang Untuk Boots mencoba untuk bisa memberikan Sebuah kembang backupan Tapi Kairi Again and again Harus kehilangan dari orange buff Dan ini menjadi Membuat Versic yang makin snowballing lagi Dan bahkan Boots Menahan damage yang cukup banyak Tortoise Poison Membuat dari Versic Berhasil untuk melarikan diri Karena ada Drian pula disana Dan Tortoise yang kedua Sekarang sudah muncul Yap Tortoise Poison Bocor oleh sampingnya Baxia Kayaknya barusan Wait what Oke oke Petri vai dan Drian What Alarki berubah di game yang kedua Mencoba untuk bisa memberikan balasan Yang setimpal tapi Banana Beserta dengan Versic Langsung saja hadir di area tersebut Tapi Kairi Coba lihat Tidak ada farmingan untuk Kairi Under banget sih Yap Karena setiap kali dia lagi mendekat juga Season Hunter yang dipakai Baxia ini bisa nabrak Dan dia punya badan Dia punya Tortoise Poison Untuk mengurangi Damage dari lawannya Ada Damage Reduction disana Dan cepat juga kan ada shield unitinya Dia bisa Mobilitasnya cepat Mobilitasnya cepat Dan shield of spiritnya Dan bahkan Pertemuan di area River Boots pun Sudah mulai harus mengkalkulasikan Damage yang diterima Karena Banana pun sudah bisa Menyumbangkan damage yang besar Apalagi sudah kecicil sedikit Sedikit Dan 1400 keunggulan yang bisa diamankan oleh RRQ Dengan objektivitas yang begitu banyak Outer target di arah bawah Invasi ke arah jungle Dan slow bowling effect yang harusnya bisa dimiliki unik Wah Klee hampir aja Klee nya Hampir aja bisa dapet om Tapi ini yang kita lihat dari RRQ kemarin Mereka bermain agresif Mereka invasi Dan dilakukan sekarang Jadi secara teori ya mereka sedang menang Pusat dah itu ketabrak lagi Tapi Bootsnya yang berhasil dihancurkan Sebentar untuk Banana Masih berusaha untuk bisa mengatakan damage Dan Sonata dikeluarkan Dan Banana Masih berhasil selamat Tapi Versic berjuang sendiri Dan ada Orange Buff Dan Versic langsung diamankan Dia berusaha untuk bisa pergi dari sebut Tapi langsung dikeluarkan oleh para seorang Ada minuan puri Versic nya bojok dari atas Sampai bawah Padamnya udah biru Semua ada Versic Lenyap Versic ya hilang Karena memang udah Kebaca Banana yang selalu ganggu Karo Orange Buff Dan bahkan Rian 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 Langsung ditapur Satu di terakhir Tapi Dan Sonata jarak dekat Bahkan aja Versic Dia mencari kairi Tapi ternyata Valentina Yang berhasil mengamankan Tapi di area tengah Untuk kali ini Keyboy lenyap Oke dan bahkan kairi Masih mencoba untuk mempertahankan Outer turret di arah middle Dipaksa untuk mudur Dan direlakan Sudah Outer turret Di arah tengah Dan nantinya Clay Bakin Bisa leluasa lagi Untuk bisa mengambil rumputan Ya menurutnya Yang efektif dari RRQ sekarang Adalah Bagaimana cara Dari RRQ bisa ngezoning out Dan Kalau dari emblemnya sekarang Kairi dia menggunakan Quantum Charge Jadi dia butuh Movement Speed Extra Untuk bisa kabur Hampir sama konsepnya Dengan beberapa hero Yang memang butuh Skill Escape Jadi gak hanya Mengandalkan dari rondonya Dia gak punya flicker Kalau jadi marksman Dia adalah Jungler Jadi retribution Jadi ya salah satu Skill Escape nya dia Nantinya adalah Quantum Charge Yap Sementara untuk sekarang Akankah harus menjadi Sebuah pertemuan Kembali Karena Tyro Rian 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 Tyro Rian Udah mulai connect Game Boy lanjut Penggila dia Tapi Padres Udah connect Bulang arah beberapa player Di bagian belakang ada Sebuah bandet Begitu menyakitkan Tapi Skylar dan juga Persib begini sama Udah bisa mendapatkan lagi Ke arah Drian Hanya saja Drian Masih punya Rockweb Yang hampir dari Clay Yap Tiga player hilang Dari Onyx Dan agresivitas dari RRQ Sekarang udah mulai Gak kebendung lagi Ini udah bener-bener Didominasi Map Awareness Dan juga map control Yang begitu luar biasa Dan bahkan Taret-taret dari RRQ Belum ada yang tersentuh Sama sekali Yap Itu adalah kombinasi Dari Breath of the Ocean Dan juga adanya Bandet Race Yang terjadi tadi Efek yang kita diberikan Oleh RRQ Karena mereka punya sisi Iya dan Itu pick off yang mahal banget Damagenya masuk Dengan adanya tabrakan Tarence Revenge Juga membuat Akhirnya pergerakan dari Onyx Sangat-sangat terhambat Oke Dengan adanya Uranus Masih coba untuk cut Wave di arah bottom lane Tapi itu gak cukup Untuk create space Dari teman-teman Onyx Karena invasinya udah Terus-menerus bergulir Yap Tapi tetap Dimana dari Kyrie sendiri Dia butuh waktu Untuk mengumpulkan itemnya Karena tertekan Dengan selama ini ya Dari Key talentnya juga Dia ada quantum charge Tadi sempat kita Lihat sedikit Quantum charge Wah 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 Bootsnya sendiri yang terjebak Ini dia Ini yang dirasakan oleh Banana tadi di game yang pertama Uranusnya under Dipegang Iya Dipegang sekarang Yap dan sekarang Langsung dipegang begitu saja Dia pun ingin membuka Momen coba untuk memanjangkan landing Gak bisa om Ini dimana-mana loh Versi lihat ada lagi disini sekarang Cepat banget Rotasinya cepat Cepat Kuat Dan bisa semuanya sekarang Benar Pakai season hunter kan Jadi lebih cepat lagi Untuk dapetin buff Demi buff Dan sekarang udah level 11 Kita sekairnya oke Masih gak terlalu tertinggal Buset dan mereka All innya langsung ke arah Keyboy Tapi badas Bigan satu inspire Langsung diaktifkan Dan menghilang Langsung dari nomi Dari masing-masing Romer yang menghilang Sementara tentu banyak Kodek Romer yang dikeluarkan Bursa langsung hilang Dengan sangat tercepat Tapi Versi tertinggal Sedira Versi masih berusaha Kabuda air tersebut Dan Skylar Set up posisi Pack up-an udah siap Langsung dia lakukan Dan Versi memang Masih bisa mundur Masih bisa bertahan Masih belum maksimal Coba mempertahankan inner target Tapi memang sulit banget Dan Banana Itu dia Benda dressnya Sakit banget Belum lagi efek Kenongkap yang dihasilkan Oleh Banana Flank dari Banana tadi Yang memang cukup mengejutkan Dan tampaknya Drian Juga terkejut tadi Sehingga dengan tumbangnya Drian Sekadang terbuka Kesempatan untuk Bisa mendapatkan Lord yang pertama Dan lihat lagi Dan lagi invasi Menjadi kunci utama Untuk RRQ Agar bisa menang Membuat Kyrie underlevel Wah ini Lu punya paku itu Lu punya kuasa ya Bener-bener Kelihatan banget Agresifitasnya Oke Orange Bomb Masih bisa di secure Oleh Kyrie Yang memang masih mengejar Dari segi ketertinggalan ya Inner-inner target Juga udah Dirontokkan Untuk saat ini Untuk saat ini Dan sekali lagi sih Pak Gito memang punya Banyak ekstra Movement speed Tadi Dengan Quantum charge kan Pak Gito nya Oh sorry Dia ada quantum charge Dia pake brave smite Dengan agility combo Bener Ada perbedaan lagi ya Betul ada perbedaan Yang digunakan oleh Banana dan juga Boots Jadi sustain lah ya Lebih sustain Ada 5% Setiap 6 second Lumayan lah ya Lumayan Bener Karena ada 2 marksman Ujung-ujungnya Di dalam satu tim ini Itu yang harus dihadapin Ada 2 damage dealer Yang sangat berbahaya Makanya dia menggunakan Breast Mai Dan juga mengamankan Dulu durability Yang dia punya Dia mengamankan Region HP yang ada Tapi Boots Pergi lagi Skyler level 11 Ini Skyler kayaknya Damagenya udah Tidak terbendung Harusnya Betul Harusnya udah Tidak terbendung banget Karena sekarang Barana mencoba untuk bisa Mengganggu dan membuka Bagaimana peperangan Yang akan terjadi Barusan Ada Clay Yang terkena Tapi Boots Yang berhasil Kabuk ke bagian belakang Walaupun Mereka kehilangan cewe Tapi setidaknya Mereka masih bisa Mempertahankan Satu best targetnya Yup 3 best targetnya Masih mencoba Untuk dipertahankan Tapi Ini dia Sebuah kejutan Dari Clay Yang selalu bisa Menargetkan dirinya Untuk hero-hero Yang cukup penting Sebagai damage dealer Dan Bistar Teramino pun Tidak bisa lagi Untuk dipertahankan Yup Sekarang ada Oracle Di dalam tubuh dari Banara-banara Kan semakin pedih lagi Untuk nge-regen SP-nya Dengan sangat-sangat tinggi Ada 4 player Bahkan 5 player dari Arky 5 versus 5 Ini masih menit Kesebelas akankah Mereka menyelesaikan game ini Tapi sekarang golden star Di tangan cewe Semakin cepat lagi Oke Tapi ini Dari Oric mereka Bisa membuat movement Yang terlalu maju Juga ke depan Karena jelasnya Segala rumput bakal Diisi Rumput kirinya Rumput kanalnya Ya Extra waspadanya adalah Ini siapa dalamnya Apakah Pak Kito Atau Kadita Yang ada di dalam Iban pun Naomi ya Dan dari tadi Kita bisa lihat Kiboy yang memang Ada di lini depan Itu udah gak segen-segen Dari Arky Dengan keunggulan Yang mereka miliki Dimakan aja Karena pada itu Kiboy Iya dan Akhirnya gak ada sisi kan Gak ada badan lagi Dan akhirnya Backline-nya terexpose Betul Jadi untuk badan dari Oric Mereka cuma punya dua Dan lebih memang Menitik beratkan ke Kiboy Bukan ke Uranus Karena ya Booth sendiri lagi under sekarang Dan target IMU-nya Memang berkali-kali Kalah Rove Wave Dan itu gak cukup Damage-nya untuk bisa Numbangin Baksia Yang memang udah Snowballing abis nih Oke Nentara cewek ya Mau gak mau ya Dikasih makan dulu Wave Minion yang datang Makan Makan Wave Minion yang datang Ambil Nah ini susahnya nih Dengan dua marksman Mau yang mana dulu nih Yang dimakanin sekarang Karena dodo-nya lagi under juga Betul Untuk area Sekarang ini hanya Dimiliki oleh cewek Dead Sonata Iya area Tapi itu ultimate Yes Berbeda Wah Ada Rove Wave lagi Clay ini Sering memberikan serangan kejut ya Betul Ya gak apa-apa sih Dan itu juga Sebenernya bisa memancing Penggunaan dari Purify Dari lawannya sendiri Dan bahkan sekarang Untuk Lord-nya Bakal score Dan kemungkinan Kalau mau dikontes pun Mereka harus hati-hati banget Karena rumput harus dibersihkan Bentar Ini recall-nya Naomi Ada di dekat map kiri Coba lihat Itu recall-nya Loh iya disitu Recall-nya disitu Saya salvuk Beda juga ya Jauh ya Jauh disitu loh Boleh-boleh Boleh Boleh Oke Tapi sekarang Coba lihat Clay-nya Memasang badan Mencari informasi Membuat sebuah parameter Tidak ada yang boleh lewat Dan bener Pemain dari Onyx Semuanya hanya ada Di dalam best talent Dan kembali ya Titik tumpunya Dari Skylar Yang snowballing Tapi Boots tertangkap Bootsnya sendirian Boots numpang lewat Tapi ada padana Langsung saja membegal Boots mau pergi ke arah mana Tapi Bootsnya Sepertinya masih bisa mencapakan diri Tapi Panana belum mau mencapaskan Tapi Naomi Hadir untuk menabrak Versi Ditabrakin lagi Boots Tidak boleh pulang Dikeker dari jauh Dan Skylar Yang bener-bener Udah snowballing level 15 Yang sudah dimiliki Ini udah makin menjadi Mimpi buruk untuk Onyx Dengan 11.000 network Selisihnya dan bahkan Taret dari RRQ pun Masih belum Ada yang berhasil Untuk dihancurkan Yep Clay duluan Versi Masih berputar Tapi mendadak Banana hadir Ada Badal yang connect Myerson U nya Sementara Versi Masih berputar-putar aja Ada Lord Ada Tyra Revenge Connect pula Benetresnya Kipunya hilang Dan bestnya Bestnya Satu Sabah Satu Sama Sang Raja Dari segala Raja Masih bisa Untuk menyusur Raja Langit Untuk menyambahkan keadaan Dan game yang ketiga Akan segera terjadi Dengan Baxia Yang menjadi power pick Untuk Versiq saat ini Bisa dimaksimalkan Sehingga Snowballing efek dari Skylar Yang terasa Pick off yang dilakukan Dengan adanya play Sebagai Kadita Juga maksimal Dan ini gak bisa Dibendung lagi oleh Onyx dan mereka